Apakah sholat kita diterima apabila pikiran kita kemana-mana saat melaksanakan sholat? Periksa sholat al-Ma'ud Orang yang sholat disiapkan rata untuk mereka Bayangin mereka yang tidak sholat Karena sholat mereka sahur Sahur ini dimaknai oleh para ulama al-Qafsun yang lalai Lalai secara rahir dan alai secara batin Lalai secara rahir artinya dengan tidak mempedulikan sholat Apakah sholatnya bagus atau tidak Sok selur sholatnya kacau Sok setohnya sholatnya kaya bingung Ada yang sholat ditutup? Badannya bergerak-gerak Di dalam kita ambil kata su'il Di jelidzah itu yang ditulis oleh Syed Muhammad Gerakan disibut batal itu yang tidak kali turut-turut Kalau badan Contoh seperti tangan Tapi kalau beratkan sebadan-badan Silahkan hitung Itu sudah lebih dari lima Lebih dari tujuh bakal Maka bagaimana sholat itu bisa menjadi penyelamat dia? Apakah sholat kita diterima? Pertanyaan itu diterima Kalau diterima atau tidak diterima Itu adalah hak reogratif kusti Allah Yang pasti sebelum kita bertanya diterima Tanya dulu sholat ini usah atau tidak Kalau sudah sah Berdoa saja Semoga sholat ini diterima Kalau sudah sah Di dalam kita Tuh Fatul Mumpad Shara' al-Milhaj Di sana dikatakan Kalau yang saya kira-kira Tengah hadirkan si musalli Musalli itu jalan salat Kalau khusyuk Bagus Tidak khusyuk Sholatnya tidak bakal Hanya menurangi pahala saja